Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back my channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips atau cara Menyembuhkan penyakit influenza menggunakan jeruk purut ya teman-teman Ini saya menggunakan satu buah jeruk purut Jeruk purut ini sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh ya teman-teman Jika kalian rutin melakukan atau menggunakan jeruk purut ini Maka hasil yang kalian dapat akan memuaskan ya Salah satu manfaat dari jeruk purut yaitu untuk mengobati penyakit influenza ya Ini saya sediakan satu buah jeruk purut Kemudian selain jeruk purut, disini juga ada madu TJ Ini madu TJ ini sudah terbukti banget Memiliki kasihat yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh dan juga kecantikan ya teman-teman Selain madu TJ, disini juga ada satu gelas air panas ya Ini airnya sudah kita panaskan tadi, sudah kita panaskan dulu Baiklah teman-teman langsung aja ke langkah pertama Disini jeruk purutnya kita potong menjadi dua bagian Ini seperti ini Setelah kita potong Kita potong lagi menjadi dua bagian lagi ya teman-teman Sudah Kita ambil satu Kemudian kita peras Sari patinya ya teman-teman Kita peras airnya Kita masukkan ke dalam Air panas yang sudah kita sediakan tadi Sudah Kemudian baru kita tambahkan Satu sendok madu TJ ya Untuk menambah rasanya Kalian bisa gunakan satu sendok madu TJ Kita masukkan Kemudian kita aduk hingga rata Oke teman-teman Ini setelah semuanya tercampur rata Ini ramuan untuk mengobati sakit influenza-nya sudah bisa kalian konsumsi Oke teman-teman Jika kalian rutin melakukan kegiatan ini maka hasil yang kalian dapat memuaskan ya Cara mengkonsumsi ini cukup mudah Kalian cukup meminum ini sebanyak tiga kali dalam satu hari ya Baiklah teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share ya Untuk membangun channel saya lebih baik lagi Silahkan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel saya Baiklah teman-teman Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton